Ngeliat gilanya market TV lewat LG 42C3 Yang harga Indonesia bisa lebih murah daripada US dan China Terus balik lagi liat market monitor Indonesia Potol ya Justru brand-brandnya sibuk pada jangka harga Ditambah lagi market monitor ada badut goblok Yang gak mau resmi monitor terbaiknya di G27Q Full Ergo Stand Buat lu pada beli Padahal di 2,5 juta jelas Tipe itu akan merangsang habis Market monitor 2K Gaming Biar makin gede Dan karena ngegoblok kan badut yang gak ngerti Sama-sama tentang market monitor Jelas langsung ngebuat Asus Yang beda harganya sampai 1 juta Dari China Malah jadi monitor terbaik Buat lu beli Disitu gua langsung ngerasa market monitor Indonesia Untung ada sponsor paling Lini SDM itu DisplayPort Adapter Yang fungsinya merubah sinyal dari SDM itu ke DisplayPort Ya apalagi fungsinya emang Mampu support sampe 4K 60Hz Sistemnya tinggal plug and play aja Dan pastinya digaransiin lini 24 bulan ke depan Cek lengkapnya di deskripsi 2 Perlu lo tau Markas 2K Gaming di China udah di kelas 2 jutaan Bahkan kalau lo liat brand kelas Asus aja Yang full ergo Baru 3 jutaan lebih Non ergo yang hari ini gua bahas Masih sentuh di 2 jutaan Harga-harga yang gua show Itu masih harga normal Masih belum promo harga Tanggal kembar Kayak 10, 11, 12, 12 nanti Yang udah jelas harga promo itu Bisa lebih ganas Dari yang gua show disini Masalahnya harga normal di China aja Mesti sangat-sangat jauh Dari apa yang dihadirin market Indonesia Bahkan masih ada Acer Yang jualan IPS panel Yang beda hampir 1,5 jutaan dari China Ini jelas mimpi di siang bolong Kalau Acer berpikir ada orang Yang mau beli tipe itu Ngeliat para brand yang jaga-jaga harga sih Dari sisi brand gua tau ini mesti dilakuin Karena standar mereka ada di tuan Tapi dari sisi gua yang merahatiin market monitor Dan lu pada yang mau beli monitor baru Jaga-jaga harga ini jelas nunjukin Market monitor menunjukkan Karena persaingan Gak ketat sama sekali Apalagi ditambah dengan adanya Kegoblokan badut paling ultimate di Indonesia Yang kemungkinan sangat besar Gak akan resmiin G207Q full ergo stand Dengan harga Chinanya Cuma 2,5 jutaan Bahkan kalau lu gak suka full ergo stand Tetap Xiaomi China kasih pilihan Di 2,1 juta dengan spek yang sama Tar Hinting bro Kualitas Xiaomi China jelas mempermalukan Brand apapun yang bikin monitor Dan gua gak habis pikir sama sekali Kenapa bisa goblok banget Robloan di Indonesia yang gak mau gebrak Market monitor Goblokan badut itu juga otomatis Memaksa gua dan lu semua harus terima Market monitor 2K gaming di Indonesia Yang harganya Masih dijaga kayak gini Asus sendiri pake seri 2K 180Hz IPS ya Untuk perang di Indonesia Yang seri non-ergo stand Potensi monitor ini gua udah liat lama Sebelum launching di Indonesia Ngeliat penjualan Asus China Untuk monitor sendiri Terbanyaknya Ya di 2K 180Hz ini Total reviews ya 50.000 lebih Ya itu tipe full ergo nya Yang non-ergo nya Cuma 2.000 reviews Ya jelas loh ya Beda harganya cuma 200.000 Gua sendiri juga pasti beli yang full ergo nya Dan potensi itu keliatan langsung Dari kualitas response time ya Udah 5ms di preset paling rendahnya Dan gua test terus sampai level 4 Itu jadi preset terbaik Yang bisa lu pake sekitar 4ms Tanpa overshoot Di level 4 Asus berhasil 80% Lebih cepet dibanding Refresh Windows 180Hz Asus jelas punya kualitas Mepetin AOC Bedanya sekitar 0.4 Asus jadi salah 2 Terbaik di sayang main ini Ngalain MSI Lenovo Acer Gigabyte Dan Visonic Asus dan AOC bedanya Dikit banget Beduaan MSI sedikit lebih lambat aja Kelihatan bayangan sisa Di belakang UFO Sedikit lebih banyak Ketiganya lebih cepet dibanding Gigabyte dan Visonic Dan ga ada ghosting Kayak yang dihasilin Acer Bagusnya Asus dibanding AOC Ada di FPS rendah Asus lebih rapi Tuning nya Tanpa ada overshoot sama sekali Total input lag sendiri Asus masih lebih baik dari MSI Ataupun Corui Semua karena efek respond time Dan 180Hz yang Asus kasih Dan gua sih cukup kaget Sama treatment Asus Buat monitor ini Sangat rapi di putihnya Terutama di CCTV Gama juga miss target Sedikit aja Dan udah jelas Asus ada di posisi paling atas Dari semua 2K gaming Yang udah gua tes Batas sangat akurat Ada di 5 ITP Asus bersaing bareng Lenovo AOC dan Visonic Gampetnya sendiri udah luas Sekitar 96% P3 Kualitasnya bersaing aja di market Dan udah jelas Akurasi P3 yang gak main-main Akuratnya di tigaan Kembali Asus posisinya paling atas Bersaing bareng Visonic dan AOC Star default udah pasti Akan oversaturated di SRGB Bagusnya kembali AOC kasih preset SRGB Yang bekerja cukup oke Kelihatan dari gamutnya Ke limit ke SRGB Agak miss aja di Magenta Dan agak miss treatment aja Di warna merah di CCTV Ya putihnya Kualitasnya tuh turun Dari default Ngebuat akurasinya Belum bisa sangat-sangat akurat Asus sedikit aja Kalahin MSI Dan jauh kalahin Gigabyte Acer dan Visonic Yang preset SRGB-nya gimmick Dan di chart Masih dipimpin sama AOC Dan disini Titik paling jelas Bedanya AOC sama Asus AOC memang lebih akurat Daripada Asus Tapi lu harus terima Preset SRGB-nya AOC Beratnya sedi limit Cukup keterangan Di 280an nits Sementara Asus Ijinin lu Rubah sesuai kebutuhan Preset user gue tes di Asus Gak menarik dipake Karena lebih buruk dari default Jadi ini optimal setting Yang bisa lu pake Targetnya ke 200 nits Untuk bikin panelnya perfect Gue mesti full kalibrasi Pake kalemang Create isi profile P3D 1.5 Dan SRGB Dan 0.9 Di kontras juga Asus bagus Sesuai standar IPS Ngalain Visonic Gigabyte Dan AOC Yang cuma dapet sekitaran 800an Max brightness justru Asus yang dibantai Emang sih Sesuai klaimnya Asus Di 250an nits Tapi Visonic Gigabyte Dan AOC Mimpin disini Asus sendiri kurang ideal dipake Di sebelah jendela yang masuk Cahaya matahari Minimum brightnessnya nice Udah di bawah 50 nits Enak dipake gelap-gelapan Dan singkirinnya gak penting Halo yang lu dapet Kabel power plus adapter Ada kabel HDMI Dan DisplayPort Sekitar 3,8 juta Lu mesti keluarin Untuk dapetin Asus ini Dan garansinya Udah 3 tahun full Meng-cover semuanya Berikut panelnya Dan kalo lu lakuin gimmick dikit Di Instagram Dan lengkapin data Di website ini Asus akan kirimin lu Free bracket Harganya lumayan Sekitar 200 ribuan Ya lu bisa bilang Harga monitornya doang nih Sebenernya 3,6 juta Tapi tetep lu mesti keluarin 3,8 juta Dengan semua pengetesan tadi Asus memang jadi Salah satu yang terbaik Yang bisa lu beli Di market 2K gaming saat ini Aduh jotos Langsung Head to head Sama AOC Q27 G2 SD Asus kasih lu Salah satu respond time Yang terbaik Di market saat ini Ideal buat gaming Terus sama kompetitif Akurasi P2 Gak usah ditanya Medioker yang Gue mau ngomongin kekurangan Tapi slider brightnessnya Dibuka sama Asus Itu jadi kelebihan Dibanding AOC Ya langsung jadi Plus minus Di bagian ini Berikutnya juga Di 3,8 juta Free bracket Jadi full ergo stand juga Dan lebih murah 200 ribu dari AOC Dan Asus ada kasih speaker juga Hal yang gak ada Di AOC Kualitas suaranya udah nice Gak mendem Jadi clear keluaran suaranya Udah kenceng juga Enak buat denger lagu Dan podcast Dan tapi Dari semua kelebihan Asus Kasih disini Ketika orang mesti beli Asus ini Di 3,8 juta Ngebuat gak semua orang Harus beli Asus juga Tanda-tanda harga 2K gaming Jaraknya udah sampai 2,9 juta Yang Acer kasih Jadi kembali Gue mesti ngulang Apa yang gue udah ngomong Di video MSI sebelumnya Lu beli Acer ketika Lu mau hemat budget Dan gak ada masalah ghosting Di panel VA-nya Dimana untuk game kompetitif Ini kurang ideal Lu pilih Visonic Ketika mau warna P3-nya akurat Dengan bayar respawn time Dari semua perbandingan disini Visonic panel yang paling lambat Kembali Untuk game kompetitif Kurang ideal Naik 200 ribu dari Visonic Ada MSI Full ergo stand Gamingnya lebih ideal Dan Visonic dan Acer Sayangnya Dua warnanya yang disupport Gak akurat Lompat 400 ribu dari MSI Kita ke Asus ini langsung Dengan segala fitur lengkap Yang dikasih Justru Asus menjengah langsung Orang yang mau beli AOC sekarang Karena value-nya AOC Tinggal di max brightness yang tinggi Dan akurasi sRGB-nya akurat Tapi lu mesti keterangan Ngedit dari sekitar 280 300 nits lah Gigabyte sendiri lu pilih Kalau lu butuh USB-C aja Dengan korbanin kualitas lainnya Dan yang paling gak masuk akal Dari gigabyte Di overpriced Dengan USB-C doang Dan itu pun cuma 10 Watt Dan dengan rantang harga yang sekarang Lu bener-bener harus tahu Kebutuhan lu sendiri Karena beda kebutuhan Jadi beda monitor yang masih lu beli Tuning brand Dan kualitas panel Yang dipakai Semua juga beda-beda Dan inilah market yang gue sebut Dimana brand saling jaga harga Dan posisi aja Masih-masih gak ada alasan Teman sekali Untuk bom harga Ngerebutin market Bahkan AOC pun Gak perlu banting harga lagi sekarang Dan buat lu padanya yang gak tau AOC di belakangnya Ada pabrik Assemble terbesar Umur 1 di dunia Di 2 tahunan ini Gue sama sekali gak pernah Lihat AOC bom harga lagi Bahkan di China sekalipun AOC hampir gak pernah Bantai harga lebih murah Jauh dari Asus lagi Tau kenapa? Di Asus 100-100 yang kemarin gue review Di DUS jelas ketulis TPV Electronics Fujian Asus aja bikin sama AOC Ini pake logika aja nih Buat apa AOC banting harga Sementara setiap monitor Asus yang kejual Pabrik TPV-nya udah utuh Sementara semenjak kemunculan Xiaomi monitor sendiri Sekitaran 2019 AOC sama sekali gak pernah Deketin harga Xiaomi Ataupun bantai harganya Xiaomi Asumsi gue Xiaomi pun punya kerjasama bareng Pabriknya AOC TPV itu Ketika AOC gak perlu banting harga Dan dia udah untung di pabrik Market 2K Gaming di Indonesia Akan santai aja begini Dan gak ada solusinya sama sekali Bahkan sekalipun Asus Bantai harga monitor ini Jadi harga 3,2 juta Coba mau penggal kepalanya Sony Dengan jadi monitor baik Dan termurah di 3,2 juta Apa yang halangnya Visonic ikutan banting lagi Ketika lu liat harga China Cuma 2,5 juta Bahkan Visonic China pun Pustu the limit lagi Dengan keluarin VX 2758 2K Gaming Harganya cuma 2 juta Gue jadi Asus pun Mending santai aja sih harganya Banting harga pun Gak akan bikin Asus langsung nomor 1 Susah market 2K Gaming di Indonesia Lu dan gua dipaksa Untuk terima harganya sekarang Dan lagi-lagi Semua hal ini terjadi Karena ada bandut goblok Yang gak laku Dari perangsangan brand pusatnya Xiaomi Dengan Redmi G27Q Full Airgo stand USB-C Di 2,5 juta Sang perangsang market monitor Sebenarnya aja Di sini jadi bandut goblok Dan thank you Asus Yang udah siapin 15 unit 100Hz Buat di giveaway Kelupada Dari total 100 monitor Pas Discord GTID 100 ribu member Di 2,3 Dan kalau lu mau liat saingan Asus Di sini Ada MSI Dan View Sonic Gue Eldun dari GTID Sampai jumpa Boop 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 Boop